Sementara dateng dong, paletual ini bikin apa? Gak tau chef, lalu terus ngapain kerja? Gua sendiri gak tau ngapain gua kerja Dari pada saya pulang makanya Ada gak sih komentar juri yang lu pengen bales gitu? Master chef berarti tau Lu emang well experience And then you got like 2 years and half experience In industry Tau, sort of tau ya So Chef Juna, Polisi Piring, terima kasih Terima kasih Oke guys, sudah jadi beef koftanya It's a humble food, very rustic how to plate Very easy to make Sekarang kita panggil si William Untuk nyobain, Will masuk dong My man What's up Ji, what's up What's up Ji Silahkan, silahkan dicoba nih Ini salah satu kitchen takeover yang paling cepet Yang paling rapi Yang paling Perstructure gitu loh Masaknya Thank you thank you No wonder Kenapa gak juan banget Inisial harusnya lebih Wah lebih Spot on lagi kok dia Oh gitu ya Lebih Can't wait to meet her Okay, that's why Let's try it Let's go Sedika gengs, senior Kayaknya fun fact nya adalah Dari semua kitchen takeover Kalo gua gak salah inget Yang bikin gua pengen ngambil banget tuh tadi tuh Makanya Oh ya Oh ya Karena pas gua nge shoot tuh kayak gua nge You know Sizzling Sizzling tuh kayak Itu put porn banget menurut gua bro Bener banget Bener banget Put porn banget Bener banget Kita dikasihkan langsung bro Siap, silahkan Sorry Tadi dikasih Makannya gimana nih bro Makannya diambil lemnya sini Gua layani Oh Memang beda nih kalo di industri nih Sad Iya kan Ambil dua lah Oh Oke Terus Ada saladnya juga Iya Supaya biar lebih fresh Iya Oke Kasih sedikit Tomat-tomatan Ada crunchy-crunchy nya Nah Terus Diping sauce Bisa langsung disitu Terserah Oke Dan kalo misalnya kurang lemon juice Silahkan kasih lemon juice Oh if you need more acid gitu ya Yes Betul Karena ini Ini lem Beef koftaya sorry Itu sangat-sangat Flavorful Jadi harus di balance Gua udah cobain emang gila sih Wah thank you Thank you Awalnya gua liat lu garamin kayak Ini orang yakin nih Banyakannya Terus gua kayak Kasih ga nih Pas gua makan Ternyata make sense-nya adalah Mungkin sebelum gua coba Eh sebelum gua makan lagi Tadi gua udah sempat makan Yang buat gua ternyata make sense-nya adalah Ketika lu marah banyak spices Kayaknya lu Emang perlu More salt Biar brings all the spices Kayak Drives out gitu loh Betul banget Iya ga mas Betul banget Terus di clean sama yogurtnya gitu loh Diclean Jadi lidahnya tuh ke clean Nanti sama lemon juice-nya juga Jadi seperti itu balance-nya bro Sikat ya Sikat dong Dan gua jujur lebih suka tadi Yang pasti sedikit under merah Menurut gua kayak That's how you enjoy Menurut gua kayak Yes Cuman yang namanya orang Hindu kayak Kok belum mati Semang kayak Cheers bro Cheers man Cheers That's a wrap Gua memang Kayak Big fan of garam masala Ini kayak The only spices yang dilihat dengan Indian yang gua suka banget Gara-gara masalah Bener banget Gua juga Butter chicken kan ada gara masalah Gua makan Yang bikin gua berhasil lolos kan gara-gara butter chicken Di audisi au pair Hmm And then the yogurt Ya bener-bener nge-komplimen si beef kofternya Bikin lebih creamy Tapi tetep Beef kofternya tetep jadi starnya Betul banget Dan tadi bener-bener gak dulu Yogurtnya Bener-bener kayak Ngetone down sedikit Tapi Semuanya make sense di mulut Dan kita kasih salad buat Clean Water pellet Gimana like gak gua Like kan Gila lu Lu cocok lu Lu cocok Ini untuk kehormatan tau gak sih Bisa main kesini ya gengs Thank you thank you man Thank you for coming Bisa take over The will goes Gapur Eh by the way Lengkap banget gila Harusnya ya Untuk main final sama Cheryl Disini aja gitu Bandsnya lebih gede Enak banget Udah Tapi kan Biasanya kalau final bandsnya juga gede Karena ini muter Hmm Gitu loh Dibikin pusing Makanya bener banget Jadi kayak muter gitu Kalau ini kan enak Langsung Terus ini kan bisa langsung masuk Satu dua tiga Apatizer main kos dessert Kalau yang itu kayak Cuma segini doang Kecil Ya anyway Anyway Btw gue penasaran deh Palito itu emang nama asli lu Is it your real name? Nama asli gue Nama asli gue Jadi gue orang Batak Palito itu ada artinya bro Apa? Artinya lampu teplok Lampu teplok? Jadi kayak itu filosofinya Supaya jadi pelita gitu lah Jadi terang Jadi terang Jadi terang Sedap Sedap ya kan Agak sedikit cringe sih Iya Begitulah Gua pikir lu kayak Palito tuh Gua pikir lu kayak Keturunan Dengan kayak Mexican No no nothing Nothing Jadi ya bener-bener Ya itu Bahasa Batak sih Kan kalau gue liat di Bayo lu Yup Lu berarti Lulusan Dari luar Iya Itu ngambil culinary atau bukan? Ngambil culinary Jadi gue dulu di Melbourne itu Dua tahun Di culinary Habis itu kerja juga di restoran Dua setengah tahun Uh No wonder ya Makanya Dari speed Dari semuanya Very neat Perorganisir Well prepared gitu loh Kerasa banget Industri lu tuh Wipe industri lu disini Muncul banget bro Tapi waktu awal-awal masuk Masterchef Itu kayak di depan kamera Gua Gitu Tapi Kalau kalian nonton tadi Gak keliatan kalau dia ini Kayak baru di kamera bro Iya Belajar sih dari sini Menurut gue You're a fun guy Yang Kameragenic banget Kameragenic banget Wah Thank you bro Dan Berarti lu disana Industri sekolah juga Apa yang ngebuat lu Kayak lebih milih balik Indo Ketimbang lu lanjutin karir jadi chef No actually Visa gua udah abis Ya tau Gua maju di Kanada Lu dapet kerjaan disana Sudah interview online Sudah di Ada posisi gitu kan ya Di kitchen Tapi Corona menyerang Kayak negara api Ya 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 Itu Jadi ya So no No Kanada So stay in here Habis itu Disini setahun di Indo Kayak kita bikin pop-up pop-up Habis itu Doug Doing well as well Because of Corona again Iya kan And after that They got Masterchef Just go there Kayak gitu Tapi sebelumnya juga ada cafe juga gitu Iya 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 And then Masterchef Berarti tau Lu emang well experience And then you got like Two years And half experience In industry Tau Sort of tau Sort of tau lah ya Sort of tau lah ya Sort of tau Kan gua ketik email juga Oh iya bener Sort of tau lah Lu gak ngerasa kayak Lu over power gitu Di Masterchef kayak Gak gila Makanya Pertama aku kirakan Kayak All of them kayak Orang-orang yang kayak Home cooking Home cooking banget kan gue Lata enggak Semua tuh backgroundnya juga Orang-orangnya sudah Wow Lebih keren daripada gue malahan Lebih serem-serem Siapa coba Tiga yang Menurut lu well experience Well experience Arshan Indra Cheryl Itu experience Indra Three Michelin star No way Yes Yes Pastry chef Sampai Dia itu Pangkatnya Save the Cousin CDC Arshan Di Napa Valley Which is salah satu restoran yang Chef Juneau pernah kesana juga Cheryl Cheryl orangnya pintar doang sih Abis itu Tapi dia juga di industri di New Zealand Kayak gitu Victor Di New York Nggak Season lu Season 8 itu Ngebunuh semua Empat season yang pertama menurut gue Karena empat season pertama itu Literally 90% itu semuanya home cook Oh Mening kalau Jadi kalau kita coba Ngadu skill itu kayak Way too far menurut gue Okay Okay Master chef Indonesia It's not fair Okay No Next Harusnya lebih You know Jangan terlalu inilah Jangan terlalu kasian Betul 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 Alright No wonder Mereka punya pandangan sendiri Tentang Makanan yang disajikan gitu kan Betul Iya Dan Ada nggak sih komentar judul yang kayak Lu pengen kayak bales gitu Momen itu Apa gitu Momen itu yang pengen gue bales Apa ya Waktu lu masak apa dikomentarin kayak Ini gini 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 Oh yang waktu gue menang challenge deh Oke Tetap ada kritiknya dari Chef Juneau Dia bikin katanya Gara-gara platenya round Kenapa nggak Badana leafnya juga round gitu loh Oke Nah kan dia kan kayak polisi Apa namanya Polisi piring kan dia Iya Chef Juneau Polisi piring terima kasih Ya aku memang pengen seperti itu Nah habis itu dia bilang kayak The telur Itu harusnya dibikin kayak baladu Sama sambalnya Jadi cukup nggak ada sambal Nggak usah kasih sambal Nggak usah kasih telur Jadi jadi satu aja nggak apa-apa Oh Nah aku nggak suka Aku memang pengennya seperti itu Cuma nggak bisa ngomong kan Iya Ya Chef Sebenarnya itu kan kayak masalah Balik lagi cara makan orang beda-beda gitu kan Betul Cuma ya Gen itu karena dia Dari juri dan Sudut-sudut pandang dia Betul Betul banget Yang kita nggak bisa salahkan juga Emang itu udah Ibaratnya Areanya dia lah Betul banget Field man Tapi ya mau gimana lagi Tapi itu pengen yang bagus Pasti Pasti Gua selalu pengen orang tuh ngerasain Masterchef bahwa No matter kayak how How well experience you are Yup Ketika lu masuk Masterchef pasti Belum tentu lu akan selalu bisa Spot on Ya And nailed all the challenge Which is true Yeah Which is true Waktu challenge banana Nggak bisa Gua kerja kan ya Sebenarnya dateng dong Palitor ini bikin apa Nggak tau Chef Lalu terus ngapain kerja Gua sendiri nggak tau ngapain gua kerja Ibadah saya pulang Makanya Wah giniin aja Jadi bener-bener nggak tau serius Ya ada beberapa challenge Emang bener-bener kayak blank Oke oke Cuma ya That's good Oke next Abis dari Masterchef udah menang Maka merap What's next What's next Ini pertanyaan emang selalu gua keluarin ke kontesan ya Well ya what's next What's next What's next Kalau di entertain I'm not sure yet Lu udah Lu udah Entertainer material banget sih bener-bener gue Bener-bener ya seperti itu kan Cuma ya belum tau lah Mungkin sekarang fokusnya bakal ke cafe gua dulu di Malang Habis itu bakal ngembangin Soalnya bakal mau kayak buka beberapa cabang disitu Terus masih ada 3 project cafe juga disana Hmm Jadi bakal kayak lebih ke FNB business dulu aja Ya kita taruhan Ya Kalau ada netizen komen Di bawah ada at least 500 Lu Harus Lanjut bikin konten Oke Terus dulu gua undang Oke Oke Kalau gua main ke Semarang Malang Malang oke Malang not Semarang Kalau udah ada channelnya Oke Gua visit Mantap Thank you bro Thank you very much Take care Kita makan dulu Abis itu baru Oke Makan lagi guys Bye-bye 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 T��식 T TU Sub indo by broth3rmax